selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati amin bismillahirrahmanirrahim Allahumma soli solatan kamilatan wassalim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadib tanhalu bihil uqadu waratan fariju bihil kurabu watu khodo bihil hawaiju watu nalu bihil roho ibu wa khusnul khawatimi wa yustashal wamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sabihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'alum alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah rabbi zidani ilman wa razuqani fahman amin amin ya rabbal amin alhamdulillah untuk kegiatan hari ini untuk pembuka sudah kita lakukan untuk kompetensi dasarnya kita akan 3.4 menelah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan benegara beserta dampaknya tujuan pembelajaran kita nanti melalui kegiatan menyimak video tadi dapat menjelaskan pengertian persatuan dan kesatuan melalui kegiatan menyimak video peserta di dapat menjelaskan dampak tidak adanya persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan benegara dan melalui kegiatan menyimak video peserta di dapat menyebutkan contoh persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan benegara materi kita mulai dari pengertian persatuan dan kesatuan makna persatuan dan kesatuan manfaat persatuan dan kesatuan dampak tidak adanya persatuan dan kesatuan dalam terhadap kehidupan berbangsa serta yang kelima adalah contoh sikap yang mencerminkan Persatuan dan Kesatuan Pengertian Persatuan dan Kesatuan Persatuan berasal dari kata satu Yang berarti utuh dan tidak Terpecah belah Kesatuan merupakan hasil dari Persatuan yang telah Menjadi utuh Persatuan merupakan proses Dalam keadaan membentuk masyarakat Untuk bersatu Sementara kesatuan merupakan wujud Bersatunya masyarakat yang Sudah terbentuk Makna persatuan dan kesatuan Yaitu, satu, selalu menjalin Rasa percaya Kepercayaan, kebersamaan Dan saling melengkapi demi menjaga Rasa persatuan dan kesatuan Jadi kita ada rasa kepercayaan Dan kebersamaan, saling melengkapi Satu dengan yang lainnya untuk menjaga Keutuhan, yang kedua Maknanya Selalu berupaya untuk dapat saling Menghargai dan menghormati Yang berdasarkan asas kemanusiaan Sehingga dapat tercapai hubungan yang serasi dan hormonis Tercapai kerukunan Berupaya untuk saling menghargai dan menghormati Tiga, selalu menjalin rasa kekeluargaan Persahabatan dan saling tolong-menolong Serta nasionalisme antarbangsa Manfaat yang kita peroleh Apabila kita menjaga persatuan dan kesatuan terhadap hidup Berbangsa antar lain Yaitu Satu, meningkatkan semangat kekeluargaan Yang kedua, meningkatkan semangat gotong-royong Yang ketiga, musyawarah dapat berjalan dengan baik Empat, meningkatkan kualitas hidup rakyat Dan yang kelima adalah Meningkatkan keamanan nasional Dan yang terakhir adalah Menumbuhkan perilaku toleransi Jadi, manfaatnya ada kekeluargaan Semangat gotong-royong Musyawarahnya berjalan dengan bagus Kualitas hidupnya meningkat Keamanannya terjaga Dan perilaku toleransinya Selatumbuh Nah, dampak apabila kita tidak menjaga persatuan dan kesatuan Dalam kehidupan Yaitu Perpecahan bangsa Melemahnya pertahanan dan keamanan Terjadi konflik antarkelompok Pertumbuhan negara akan terhambat Jadi, perpecahan bangsa Antara suku Misalnya ada yang Bentrol atau terjadi Permasalahan Melamahnya pertahanan dan keamanan Karena adanya perpecahan dari Wilayah atau suku Menjadikan pertahanan dan keamanan berkurang Terjadi konflik antarkelompok Kemudian, tumbuhnya negara terhambat Yang harusnya digunakan sebagai proses Untuk menumbuhkan perkembangan dari suatu negara Digunakan untuk mengurusi Adanya perpecahan Atau konflik yang terjadi di negara itu Nah, kalau sekarang Contoh sikap yang mencerminkan kesatuan dan persatuan Contohnya Yang pertama Saling menghormati teman yang berbeda agama Suku dan ras Misalnya ada Suku Madura Suku Jawa Suku Betawi Ada agama Islam Kristen, Hindu, Buddha Kita selama Masih di dalam ranah yang benar Kita harus tetap menghargai Mereka Yang ada di setar kita Yang kedua Saling membantu teman yang sedang kesusahan Tanpa melihat agama Ras dan sukunya Apabila teman kita itu Mengalami kesusahan Maka kita sebagai makhluk sosial Wajib memberikan bantuan Menjenguk teman yang sedang sakit Itu merupakan salah satu contoh Menjenguk dan mendoakan Dari pada teman yang sakit Menjaga kebersihan lingkungan sekolah Dan tidak membuang sampah sembarangan Termasuk upaya untuk Mewujudkan persatuan dan kesatuan Yaitu Menjaga kebersihan lingkungan Menjaga keamanan lingkungan sekolah Ketertipan Belajar giat dan tidak bolos sekolah Kita belajar dengan sungguh-sungguh Masuk sesuai dengan jadwalnya Tepat waktu Contoh sikap yang menjerminkan Persatuan dan kesatuan Ikut kerja bakti Di lingkungan Bersikap ramah kepada semua Menghormati tetangga Menghormati tetangga dengan tidak Membedakan agama, suku, dan ras Menyelesaikan masalah sosial Dengan musyawarah Nah, kalau di lingkungan keluarga Saling membantu Dalam pekerjaan rumah Membantu ayah Membantu ibu Menjaga adik Membantu ibu Merapikan tempat tidur Adanya keterbukaan Antara anggota keluarga Jadi ketika kalian punya Sesuatu Hal yang melibatkan Anggota keluarga Alangkah baiknya Apabila kalian Selalu mengkomunikasikan Dengan anggota keluarga Saling menghormati dan menghargai Menyayangi adik Menghormati kakak Ayah, ibu, kakek, nenek Dijaga ucapannya Tutur bahasanya Diperbaiki Tidak memaksakan kehendak Antara anggota keluarga Jadi misalnya kalian punya adik Tidak memaksa adik Untuk mengikuti kita Tapi kita harus bijaksana Melihat apa yang akan dilakukan Adik itu baik apa kurang baik Kemudian Contoh sikap yang mencirminkan Persatuan dan kesatuan Di masyarakat Ya, sudah ya Ikut kerja bakti Ramai kesatuan Ya, sudah Baik Ternyata sudah selesai Di situ Nanti kegiatan kita Diakhiri dengan kesimpulan Ya Persatuan dan kesatuan Terhadap kehidupan berbangsa Sangat dibutuhkan Terutama Di negara yang sedang perkembang Di negara kita Yaitu negara Indonesia Yang memiliki Suku bangsa bahasa Yang banyak ya Karena Apabila kita Tidak dapat Menjaga persatuan dan kesatuan Di suatu negara Akan terjadi konflik Dari konflik tersebut Mengakibatkan Banyak faktor Yang menghambat Pertumbuhan negara Ya Dari konflik Jadi disibukan Dengan konflik itu Sehingga Yang harusnya dipacu Untuk kegiatan Pengembangan negara Dialihkan ke penyelesaian konflik Jadi sebisa mungkin Kita sebagai Warga negara Berperan Sesuai dengan Porsinya Kita menjadi warga negara Yang taat terhadap Peraturan Ya Patuh terhadap Adanya aturan Sehingga Meminimalis Adanya Konflik Nah Anak-anak Semoga Kegiatan belajar hari ini Dinilai Baik Dan juga Kalian senang Karena kalian bisa Melakukan hal-hal baik Tentunya Di lingkungan sekolah Lingkungan keluarga Dan lingkungan Bermain Yang ada Kaitannya dengan Menjaga persatuan Dan kesatuan Baik Untuk kegiatannya Kalian bisa Mengerjakan latihan Di google form Yang telah disediakan Pesan pelajaran kali ini Mari kita selalu Menghargai Dan menghormati Orang lain Baik itu Yang seagama Maupun yang berbeda Agama Suku Dan ras Agar kita semua Dapat hidup berbedampingan Dengan Damai Senantiasa Jaga kesehatan diri Dari penyakit hati Maupun penyakit fisik Dan kita Tambah iman Dan imun kita Dengan cara Meningkatkan Ketakuan kepada Allah SWT Baik Untuk kegiatan Akhir Kita akan Tutup dengan Kegiatan Berdoa Doa Afaratul Majlis Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashhadu Allah Illaha Illaha Anta Astaghfiruka Wa atubu Ilaik Walhamdulillahi Rabbil Alamin Nah anak Demikian materi Yang dapat saya Sampaikan pada Pertemuan hari ini Semoga bermanfaat Apabila ada Kata-kata saya Yang kurang jelas Kata-kata saya Yang kurang berkenan Di hati Anak-anak Dan juga yang Melihat video ini Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Demikian dari saya Wabilahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh